Pernyataan ini saja maka ini satu pencapaian yang fantastis, yang spektakuler. Sekian puluh tahun kita merdeka, baru kemarin seorang presiden bernesil mengembalikan atau menepat pengakuan bahwa wilayah udara kedaulatan kita itu menjadi utuh. Saya kira itu layak dikacungi jempol. Saya masih bilang gila, kongratulisnya yang peralutlah bahwa bagaimanapun kita mesti apresiasi. Saya tidak melihat ada masalah ketegangan antara dua militer di Singapura dengan ini. Ini kan ada kesepakatan tahun 2007 yang dilakukan oleh Perdana Masih di Sendung dan kemudian Pak SBY ketika itu. Dan ketika itu memang sempat deadlock. Sampai sekarang notifikasinya belum berjalan, Bos. Tapi kok udah ada PR Press-nya ya? Eh, 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 gitu. Sekali lagi dalam perjadian itu ada take and do. Jadi apa yang dihasilkan dari kesepakatan itu bukan antara kita menang-menangan. Bahwa level dari otoritas penerbangan Indonesia dalam mengelola internasional aviation safety itu nilainya adalah above global leverage. Saya berpikir kita memang sudah waktunya memiliki kementerian penerbangan, kementerian udara dan penerbangan. Karena harus profesional, orang yang berkompetensi. India itu punya Ministry of Civil Aviation. Inggris itu punya Ministry of Aviation. Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kali ini dalam Crosscheck di kanal youtube medkom.id. Bersama saya Indra Molana. Nah, pekan ini kita akan coba berbicara tentang bahwa Presiden Jokowi secara resmi menerbitkan peraturan Presiden atau Perpres tentang Flight Information Region atau Fear Indonesia-Singapura. Terbitnya Perpres ini adalah menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Singapura, Lee Sin Leung, di Bintang pada akhir Januari lalu. Dengan terbitnya Perpres ini juga berarti berakhir sudah penguasaan Singapura selama 76 tahun atas ruang udara seluas 249.000 km persegi di Kepulauan Riau dan Natuna, termasuk di ujung utara Indonesia, kini kedaulutan udara kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, apakah keuntungan dan konsekuensi dari kembalinya pengelolaan ruang udara Kepulauan Riau, Natuna ini ke tangan kita? Langsung kami crosscheck kepada M. Farhan, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Bang Farhan, selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Kemudian ada Pak Cepi Hake, Manan Kepala Staff TNI Angkatan Udara. Selamat pagi, salam sehat Pak Cepi. Salam sehat. Baik. Terima kasih. Salam sehat, Mr. Komodor. Kemudian ada Surya Pratomo, Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Mas Tommy, selamat pagi, salam sehat. Salam sehat, selamat pagi Pak Cepi, Pak Farhan. Salam sehat, Mas Tommy, supaya enggak lupa sama warga Bintaro 4. Kemudian ada Ibu Konirahakundini, Guru Besar Ilmu Pertahanan Militer. Selamat pagi, Ibu Konirah. Salam sehat. Selamat pagi, semuanya, salam sehat. Baik, saya mulai dari Bang Farhan terlebih dahulu ya. Komisi 1 melihatnya seperti apa telah ditandatanginya perpres tentang perjanjian fear yang baru Indonesia-Singapura ini. Mas Farhan. Bisa dikatakan secara umum di Komisi 1 ada dua pandangan. Pandangan yang optimis melihat bahwa narasinya persis seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa ini memberikan keuntungan yang banyak sekali kepada kita. Baik keuntungan ekonomi maupun keuntungan kewenangan atas wilayah Republik Indonesia. Nah, sementara itu sisi yang kritis itu bertanya, eh sebentar nih, begitu semuanya sudah kembali ke kita, kan Pak Jokowi bilang ada narasi pengembangan teknologi dan SDM. Ini peluang untuk mengembangkan teknologi dan SDM. Nah, ini kok masih peluang ya? Kok belum jadi realisasi ya? Ternyata, terlalu, terlalu, terlalu. Pertanyaannya gini sekarang nih. Ketika fear itu kembali ke Indonesia secara kewenangan, teknisnya ada di mana? Nah, apakah air kontrolnya itu secara teknologi masih ada di Canggih dan kita hanya mengirim petugas dari Dirjen Perhubungan Udara Nongkrong di sana? Atau bisa lebih transparan nggak? Sebetulnya, apakah kita sudah menganggarkan pembangunan tower dan teknologi khusus untuk pengawasan fear khususnya di daerah yang sangat sensitif ini, yaitu Natuna. Itu diskusi yang sedang berkembang di kita dan sekaligus juga mungkin saat sekarang di DPR RI ini masih berusaha mencari-cari tahu. Ini soalnya tiba-tiba jadi gelap lagi buat anggota DPR. Karena ada kata potensi tadi itu ya? Oh, bukan itu. Secara hukum, tadinya ini kan menjadi salah satu paket yang akan diratifikasi, satu paket perjanjian internasional yang akan diratifikasi oleh DPR RI. Sampai sekarang ratifikasinya belum berjalan, Bos. Tapi kok udah DPR Presnya ya? Eh, 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 gitu. Coba yuk kita lihat dulu satu-satu. Nah, mudah-mudahan di sini Mas Tomi, Tehkoni, sama Pak Cepi Hakim bisa ngasih masukan. Justru itu sebabnya saya bilang di sini kita lagi ingin mendengarkan dan menyerap banyak sekali masukan khususnya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, Pak Cepi punya banyak catatan di awal tentang fear. Ini di awal-awal dulu bahkan pernah berdiskusi. Saya pernah ingat betul disampaikan Pak Cepi. Mungkin ada catatan yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak Cepi tentang sudah ditantangannya Perpres ini Pak Cepi. Saya mulai dari hari Kamis, tanggal 8 September 2022. Berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara Utas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Itu kata-kata Presiden Jokowi saat menandatangani peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian fear dengan Singapura. Jadi kalau kita berfokus kepada pernyataan ini saja, maka ini satu pencapaian yang fantastis, yang spektakuler. Kenapa saya harus katakan ini pencapaian yang fantastis dan spektakuler? Karena kalau kita berbicara tentang fear yang menjadi masalah di kita, fear ini adalah warisan kolonial. Pada tahun 1948 itu ada dokumennya, ada dokumen Minute of Meeting di South East Asia Meeting 1948. Antara otoritas penerbangan India Belanda dengan otoritas penerbangan kolonial India Belanda Dengan otoritas penerbangan kolonial Inggris di Singapura. Jadi fear ini warisan kolonial. Antara Inggris versus Belanda. Dan pada waktu itu yang mendominasi adalah Inggris. Menjadi warisan sekarang, warisan Republik Singapura dengan Republik Indonesia. Setelah sekian puluh tahun. Dan yang kembali kepada pernyataan Pak Jokowi, berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Ada kata-kata yang menarik di sini, yaitu mengembalikan pengelolaan ruang udara. Jadi selama ini pengelolaan ruang udara di wilayah udara kedaulatan kita di atas Kepulauan Riau dan Natuna itu bukan kita yang melolah. Jadi dikembalikan. Presiden Jokowi menginstruksikan agar fear yang selama ini dikuasai oleh Singapura segera diambil alih. Beliau meminta kementerian terkait mempersiapkan peralatan dan personil untuk mengelola ruang udara yang dimaksud. Rahan Presiden bahwa kita dalam 3-4 tahun ini mempersiapkan peralatan dan personil yang lebih baik sehingga ruang udara kita dapat dikelola sendiri oleh Indonesia. Ujar Menhub Ignasius Yonan balam jumpa pers di kantor Presiden Jalan Viteran Jakarta Selasa 8 September 2015. itu perjalanannya. Kenapa ini menjadi masalah? Tentunya kan banyak pertanyaan-pertanyaan kenapa sih jadi masalah? Kenapa? Saya harus cerita di sini. Saya sebagai perwira angkatan udara sebagai pilot angkatan udara dan sebagai pilot masker penerbangan sipil saya terbang beberapa tahun di beberapa masker penerbangan sipil itu merasakan betapa terbatasnya pergerakan kami di rumah sendiri apabila kita terbang di wilayah di atas Kepulauan Riau dan Natuna. yang kedua, saya pernah menjabat sebagai Direktur Operasi dan Latihan Kangkatan Udara. Saya menghadapi banyak keterbatasan dalam mengelola penerbangan latihan training dan operasi di wilayah Sir Singapura. Berikutnya lagi, penerbangan tanpa izin banyak sekali yang masuk ke wilayah teritori wilayah udara kedaulatan Indonesia dengan izin dari otoritas penerbangan Singapura. Dan rekod ini ada di Kohanutnas ya. Sekarang namanya Kohanutnas. Pak Cepi, maaf saya potong sedikit Pak Cepi. Artinya seluruh keterbatasan yang tadi disampaikan Pak Cepi dengan beberapa rekam jejak yang lama itu ya itu sekarang sudah ada perpresnya dan sudah kembali ke ini. Apakah ini sudah menjadi sebuah tadi Pak Cepi mengatakan ini adalah capaian yang spektakuler ya. Tapi kalau tadi dipertahankan pertama kepada Bang Farhan gitu, Bang Farhan bahwa masih ada dua pandangan di parlemen. Kalau Pak Cepi sendiri melihatnya ya ini sudah spektakuler, ini sudah luar biasa. Apakah ada catatan yang lain Pak Cepi? Saya harus mengatakan pencapaian ini luar biasa. Ini our national dignity. Ini martabat sebuah bangsa. Karena menurut konvensi Montevideo kan dikatakan bahwa persyaratan sebuah negara itu adalah wilayah, rakyat, dan international recognition segala macam-segala macam antara lain adalah wilayah. Dan kalau kita berbicara tentang wilayah tentu bagi sebuah persyaratan sebuah negara maka dia termasuk wilayah kudat. Dan saya baru mengetahui tentang fear ini adalah pada tahun 1974 saat saya terbang di Panjung Pinang. Saya baru menyadari pada waktu itu saya harus mendapatkan clearance dari tahun 1974. Saya masih terbang pesawat Dakota dan berikutnya kemudian di maskapai penerbangan sipil saya terbang pesawat Vickers Viscount dan akhirnya saya terbang Hercules. Starting engine clearance ya. Di Tanjung Pinang kita start engine aja. Harus mendapatkan clearance dari Singapura. Saya udah melihat ini sesuatu yang aneh. Sesuatu yang kenapa begini? Saya perlu kasih katakan sedikit. Padahal di ruang udara sendiri ya. Ya, saya kasih katakan sedikit juga bahwa selama itu ternyata orang tidak ada yang melihat itu sebagai sesuatu yang aneh. Bagi saya aneh. Dan hal ini memang sangat teknis sifatnya. Orang-orang di lingkungan penerbangan pun itu sulit untuk saya yakinkan bahwa ini aneh. Apalagi orang-orang awam ya. Sorry to say ya. Tapi bukan maksud apa-apa. Tapi memang ini hal yang sangat teknis penerbangan sifatnya. Jadi agak sulit. Pak Cepi, saya kembali ke Bang Farhan dulu sebelum ke Mas Tom. Tadi catatan paling pentingnya apa? Kalau dari cerita Pak Cepi tadi sebenarnya ini adalah capaian yang spektakuler Bang Farhan. Untuk catatan yang kritis tadi boleh diulangi dulu Kang Farhan. Catatan yang kritis tadi dari teman-teman di parlemen. Catatan kritisnya adalah satu, mengenai penguasaan teknis. Apakah memang fear ini sekarang pengendaliannya sudah dikembalikan ke traffic air control di Cengkareng? Atau kita masih menempatkan personel Direkturat Jenderal Perhubungan Udara di Canggi? Satu. Kedua, kalau memang dikembalikan ke Cengkareng, teman-teman di komisi satu belum dapat informasi juga dari teman-teman dari komisi lima bahwa ada penganggaran untuk hal itu. Tapi mungkin Mas Tomi bisa memberikan informasi yang clear soal itu. Kita sih sangat bahagia. Seperti yang dirasakan sama Pak Marskal Capihakim tadi bahwa kita akhirnya bisa mendapatkan hal itu. Beliau juga sebagai seorang penerbang sering merasakan keanehan-keanehan karena masalah kewenangan itu. Tinggal masalahnya sekarang tentu catatan kritisnya adalah apakah secara teknis apa yang disampaikan oleh Pak Presiden ini menjadi peluang untuk mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia. Katanya sudah wujud atau apa sih roadmap menuju ke sananya itu yang kita tunggu. Baik, kalau catatan dari Mas Tomi sendiri seperti apa? Mengikuti perjalanan kerjasama, perjanjian untuk kerjasama soal FIR yang baru ini, Mas Tomi. Memang kalau kata Presiden dalam konferensi PES kemarin ya, atau beberapa waktu yang lalu, itu juga ada tanya-jawab yang menjelaskan bahwa memang ada ofiser baik sipil maupun yang militer itu tetap ada di Canggi gitu untuk ikut melakukan kontrol ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin Mas Tomi bisa menjelaskan, Mas Tomi. Sebetulnya apa yang sampaikan oleh Pak Cepi itu sudah menjawab semua persoalan itu. Jadi kalau Roma finita, kausa finita sebetulnya. Jadi kalau Pak Cepi sudah bertutur, sebetulnya persoalan sudah selesai. Yang digambarkan oleh Pak Cepi adalah, jangankan Pak Cepi tahun 1974. Pada bulan Juli tahun 2020, saya pernah ikut dengan Pak Doni Monardo, ketika itu sebagai Ketua Satgas COVID-19, kita mau terbang dari Bintang ke Sumatera Utara, ke Medan. Itu hampir 20 menit, kita tinggal di landasan. Padahal Bandara Bintang itu kosong, tidak ada apa-apa. Kita tanya sama pilotnya, kenapa kita begitu lama nunggu? Belum ada penjelaskan dari Singapura. Jadi yang dikatakan oleh Pak Cepi itu, itulah fakta yang terjadi. Bahkan sampai tahun 2020 itu yang kita alami. Semua penerbangan di kawasan sekitar Canggih, apakah itu dari Medan, dari Rio, Natuna, segala macam, itu clearance-nya dari Canggih. Tetapi kemudian, tadi Pak Cepi sudah menyampaikan, Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 itu mengamanatkan dalam waktu 15 tahun itu harus selesai. Artinya tahun 2024. Itu sebetulnya sudah deadline. Karena itu ketika kemudian akan ada leaders repeat pada bulan Januari 25 Jawa Nara 2021, itu kan kemudian hingga yang disepakati adalah kita tidak mulai lagi berangkat dari titik 0, tetapi berangkat dari kesepakatan tahun 2007. Nah itu yang kemudian menjadi hasil pertemuan Bintan itu. Salah satunya fear itu adalah pengakuan Singapura terhadap wilayah Indonesia. Untuk kuasa yang tadi dikatakan sekitar 250 ribu km persegi. Artinya sampai wilayah Natuna, sekarang itu pengelolaan ada di fear Jakarta. Jadi kalau sekarang pesawat TNI ataupun penerbangan nasional kita dari Bintan atau dari Bata mau terbang ke Jakarta, tidak perlu clearance lagi dari Canggi, tetapi clearance-nya dari Jakarta. Bahkan kalau orang melintas masuk wilayah Indonesia di atas Natuna, itu tidak perlu lapor Canggi, tapi lapornya ke Jakarta. Hanya saja ada satu persoalan lain, Indra. Ini kan yang tadi Pak Capi katakan, sejak tahun 1948. Ini ibaratnya Indonesia mempunyai, kita punya tanah seribu meter. Itu ada 10 meter. Itu bukan punya Indonesia. Nah yang jadi persoalan, tanah 10 meter itu tidak punya jalan keluarnya. Nah itu yang disepakati sebagai adendum bahwa ada kesempatan untuk take off dan landing di Canggi, karena itu ada di dalam wilayah Indonesia, yang pengelolaannya diberikan pada fear Singapura. Bedanya dengan yang sebelumnya, fear Singapura sebelum 25 Januari, itu full managed by Singapore. Nah dengan kesepakatan perjanjian Bintan kemarin, itu ada petugas Indonesia dan petugas TNI dari Indonesia yang ikut ada di dalam power di Singapura itu. Itu sebetulnya membedakan. Dan ini sebetulnya bukan persoalan yang hanya murni persoalan Indonesia dengan Singapura, tetapi antara Indonesia dengan Malaysia. Nanti Pak Capi bisa menjelaskan. Itu kan kalau kita bicara mengenai wilayah Malaysia, Indra. Malaysia itu kan ada dua wilayah, satu di Semenanjung, satu di atas Kalimantan. Itu kan wilayah lautnya di atas itu kan punya Indonesia. Ada kesepakatan Indonesia dengan Malaysia untuk jalur Malaysia dari Semenanjung ke Pulau, ke Sabah, dan Sarawak. Itu juga dibukakan jalurnya. Jadi ini yang tadi menurut saya melengkapi apa yang sampaikan oleh Pak Cepi, di dalam pengelolaan ruang udara itu ada kesepakatan bilateral, ada kesepakatan yang multilateral. Nah hasil kesepakatan Bintan ini, ini juga harus dibawa ke ASEO untuk kemudian diterima dan dijadikan pemahaman seluruh internasional. fasilitas udara yang ada di kawasan itu, bahwa ada perjanjian baru antara Indonesia dengan Singapura. Sekarang bahkan perjanjian kita berdua ini di-share juga dengan Menteri Perhubungan Singapura, dengan pemerintah Malaysia waktu saya, karena memang ada jalur yang nanti akan beririsan dengan kepentingan Malaysia. Nah ini semangat ASEAN itu yang kemudian dibangun, ini yang kemudian kesepakatan di Bintan itu adalah ini kita sepakati untuk 25 tahun ke depan. Nanti kita bisa review, nanti 25 tahun yang akan datang kita review lagi bagaimana kelanjutannya mengenai kesepakatan yang telah dibuat di Bintan. Nah Mas Tommy, ini awam juga sempat menanya ini ya, karena sekilas-sekilas baca mewakili masyarakat awam. Kalau itu memang kembali ke tanah air, kembali ke pemerintah Indonesia untuk melakukan pengelolaan ruang udara tersebut, kenapa ada jangka waktu 25 tahun? Apakah ini sifatnya jangka waktu untuk evaluasi saja ataukah bagaimana Mas Tommy? Ya perjanjian yang kemarin disepakati di Bintan itu adalah, kayak lagi, kita tidak tahu untuk 25 tahun atau 50 tahun yang akan datang akan seperti apa. Perkembangan teknologi seperti apa. Jangan-jangan nanti pesawat itu kalau mau mendarat take off, pakai vertical aja. Lurus aja ya? Lurus lagi turun seperti itu. Jadi jangan-jangan teknologinya sudah ke atas gitu ya Pak. Kita nggak tahu lah, perkembangan teknologi akan... Jadi nggak berlaku lagi yang apa syarat khusus yang 0-37 ribu kaki maksudnya Mas Tommy ya? Yang masih juga dikelola oleh Singapura maksudnya begitu Mas Tommy. Ya sekali lagi yang tadi saya katakan, saya menganologikan. Kita punya tanah 1000 meter, 10 meter itu punya orang lain. Orang lain itu tidak punya jalan keluar masuknya. Karena pesawat kan harus turun, masih belum vertical. Nah nanti jangan-jangan kalau Tesla sudah berhasil dengan pesawat yang terbang ke atas, tidak perlu lagi dia turun ke lewat samping lagi, dia bisa naik turun ke atas. Tapi nanti Pak Cepi lah yang mengerti mengenai persoalan teknis bagaimana naik turun, karena saya bukan pilot ya Pak. Iya, ya Pak Tommy. Oke. Baik, saya minta pendapat secara umum dul dari Bu Kony melihat penatanganan perjanjian fear ini Bu Kony. Seperti apa dari sisi aspek pertahanan militer juga Bu Kony mungkin? Oke, mungkin ya seperti Pak Dugus sampaikan tadi, kalau sudah ada Pak Cepi harus sudah beres di semua. Kita nggak usah dari sini. Tapi saya pertama harus bilang gini lah, congratulations and proud lah bahwa bagaimanapun kita mesti apresiasi perjanjian disebut Pak Cepi spektakuler ini sudah berhasil. Tapi pasti ada gigantic homework. Jadi kalau perjanjian spektakuler, ada gigantic homework. Penguasaan atau kewenangan itu tidak selalu berarti sama dengan pengelolaan. Kita coba lihat bagaimana ketika kita berjuang mendapatkan untus. untus itu menjuajikan Indonesia mungkin sekitar tujuh kali lipat, saya lupa, berapa kali lipat luas wilayahnya, lahirannya. Tapi apakah kita mampu mengelola ketika kita berdapat kewenangan atau penguasaan tersebut? Nah kenapa saya mau angkat itu? Karena pertama begini, kita mesti lihat ya dari IATA atau International Air Transport Association itu sudah mempredik di tahun 2036, 14 tahun dari sekarang, Indonesia itu akan menjadi pasar perjalanan udara terbesar nomor 4 dunia. Kemudian sekitar 395 jutaan orang itu akan terbang dari ke dan di dalam Indonesia. Kemudian kita mesti ingat, di bawah ketinggalan 37 ribu kaki, 29 persen itu masih didelegasikan ke Singapura. Pertanyaannya kenapa si 29 persen itu masih didelegasikan ke Singapura? Dan kita mesti ingat pesawat-pesawat besar, ya kan, kalau tadi kita kaitkan ke IATA tadi, itu komersial itu terbang di antara 30 ribu sampai 42 ribu kaki. Berarti di situ itu ada sekitar D37 ribu yang 29 persennya itu akan jatuh ke Singapura. Private jet terbang di atas itu. Nah sekarang mau pesawat militer. Pesawat jet terpuk itu biasanya ada di 45 ribu sampai 51 ribu kaki. Ya kan? Tetapi jet serius lebih hebat lagi. F22 misalnya itu bisa ke 65 ribu kaki. Jadi, sama seperti Pak Farhaz, saya itu tiba-tiba jadi tercendung gitu. Kalau kita baca, disampaikan bahwa seluas 250 ribu km persegi itu, kira-kira, ketinggian 0 sampai tidak terbatas, itu menjadi bagian dari fear Jakarta. Jadi PR Future Geopolitics itu, kita bisa bayangkan nggak kalau betul-betul ada tens antara China dan Amerika misalnya di kawasan. Bagaimana AUKUS, bagaimana FPDA, bagaimana The Quad, bagaimana NATO countries dengan jet tempurnya, itu yang sudah sangat canggih, itu akan ada perkeliaran. Nah Indonesia itu bagaimana? Jadi saya seperti Pak Farhan, saya mau ingatkan aja ya, homework yang saya bilang juga saya centik. Satu, jika penyerahan ini tidak disertai dengan investasi teknologi navigasi penerbangan, maka sebenarnya kita terus bergantung kepada Singapura. Jadi buat apa kita punya penguasaan, kewenangan, kalau pengelola nggak bisa. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau begitu berarti kita acuannya dianggap belum mampu. Nah kalau belum mampu itu, maka kita harus membuat acuan mampu itu siapa? Kalau Singapura, itu yang kita mesti kejar. Dan ini akhirnya masuk ke poin yang ketiga. Kalau kita harus mengejar itu, maka kita harus punya alokasi khusus yang bersifat multi-years, dan di luar anggaran kementerian perhubungan yang biasa. Ini harus ekstra. Kenapa? Karena kita sudah harus tahu investasi pengelolaan field kita itu mau kemana, di mana, dan kapan mau dicapai. Kalau betul-betul jadi tadi yang betul-betul tanggung jawab Indonesia, karena tadi saya sampaikan, mungkin kalau cuma di bawah 37 ribu masih oke, tapi kalau di atas itu bagaimana? Dengan apalagi penerbangan, apa-apa pengembangan teknologi yang sampaikan Pak Duta Besar. Nah, bagaimana kemudian kita harus berpikir tentang next-nya, apakah kemudian investasi ini harus mengejar ketinggalan dari Singapura dengan apa? Bus APBN kah? Atau kita mau ambil BOT dengan investor kah? Ya kan? Atau pinjaman luar negeri kah? Nah, ini mesti kita sudah ketahui. Karena kalau tidak, jangan sampai kita cuma judulnya senang-senang dengan kebanggaan yang spektakul ini, tetapi ternyata kita punya kekhawatiran tadi saya sampaikan di homework kita ke depan, baik dari penerbangan sipil maupun penerbangan militer yang akan lalu-lalang di Fiat Jakarta. Demikian. Bu Kony, tapi kalau kita lihat juga, ini pertanyaan yang kurang lebih sama ya, disampaikan ketika kita saksikan juga melalui YouTube Sekretariat Presidenan ya, karena itu disampaikan di situ Presiden, disampaikan ini adalah capean. Kemudian disitu ada sesi tanya-jawab, didampingi juga oleh Pak Luhut dan juga Pak Menteri Perhubungan ya, Pak Budi Karya. Itu kan ada pertanyaan yang kurang lebih sama. Bagaimana kemampuan SDM kita dalam mengelolanya? Kurang lebih jawabannya adalah seperti ini. Selama ini kita juga mengelola untuk fear yang lainnya, tidak hanya soal itu. Nah, yang menjadi indikasi kekhawatiran bahwa SDM kita tidak mampu melakukan pengelolaan ini, apa bukan? Saya sih bukan masalah SDM aja ya. Kalau SDM itu mungkin bisa kita siapkan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana investasi teknologi navigasi, karena ini enggak main-main. Seperti tadi saya sampaikan, di tahun 2036 itu kita akan menjadi nol empat dunia, berarti akan sangat sibuk, ya kan? Kemudian bagaimana kemudian juga penumpang juga akan begitu banyak orang, lalu-lalu. Tapi yang saya paling concern sebenarnya tentang future geopolitik. Karena sekali lagi, kita harus mesti paham betul bahwa misalnya tadi kita nol sampai tidak terbatas, berarti si pas sawat tempur yang orang asing yang kita aja belum punya dan belum tentu boleh punya, itu akan ada terbang di atas kita, di 41, 51 ribu, ya 65 ribu malah. Nah, itu tanggung jawabnya di kita sendiri. Nah, itu bagaimana? Itu menurut saya sangat berkaitan terhadap juga dengan teknologi. Kalau SDM sih saya yakin, jika teknologinya ada, pasti bisa kita kejar. Tetapi juga ada masalah lain, apakah kemudian teknologi navigasi penerbangan itu akan diberikan kepada kita? Itu juga sampai sejauh itu. Itu juga bisa dipertanyaan. Bang Indra, silakan, kalau saya boleh menambahkan apa yang disampaikan sama Teh Koni, ada satu poin yang perlu kita perhatikan, dan ini juga menyangkut apa yang disampaikan oleh Mas Tomi tadi, Pak Dubes. Singapura menyempakati pembentukan kerangka kerjasama sipil dan militer terkait manajemen laluritas pererbangan atau Sivil Military Coordination. Tujuannya untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Nah, ini tentu menyangkut dua hal yang harus kita jawab nih. Karena pertanyaan kritis ya. Saya kan berusaha menempatkan diri sebagai orang yang nggak tahu apa-apa, cuma tahu nanya doang. Satu, apakah artinya perjanjian pemanfaatan wilayah laut dan udara Indonesia untuk latihan militer dan latihan militer gabungan yang diselenggarakan oleh Singapura itu masih berlaku? Satu. Kedua adalah, apakah Mas Tommy mungkin bisa menjawab, apakah memang masih ada personel Direktur Jurnal Perhubungan yang ditempatkan di tower di Canggih sambil menunggu kesiapan tower di Jakarta. Itu harus jelas. Nah, kemudian juga, yang juga harus dijawab pada saat ratifikasi DPR nanti adalah, apakah perjanjian fear ini masih mengikat dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura? Karena kan, kalau kita nggak salah nih, perjanjian ini sepaket nih. Betul, betul. Seperti yang dibawa oleh Pak E. Ada tiga hal ya? Ada tiga hal ya, Mas Oleh. Betul. Indra. Silakan, Mas Tommy. Jadi, saya masih ingat, ketika Pak, Cepi meluncurkan buku judulnya Fear, itu saya jadi moderatornya. Jadi, kalau tadi ditanya mengenai kemampuan SDM, ketika itu, pertanyaan yang muncul di dalam diskusi, itu adalah mengenai kemampuan SDM kita. Kemampuan peralatan kita. Sebetulnya kita tidak perlu kecil hati. SDM kita, ketika itu Pak Novi masih menjadi di RIRNA. Kita punya kemampuan kok. SDM kita punya kemampuan. Pak Cepi menegaskan bahwa soal SDM, pengelolaan navigasi kita punya. Peralatan kita juga punya kemampuan yang canggih. Jadi, sebetulnya, bukan masalah persoalan dua hal ini. Ada navigasi ini. Yang kembali lagi, yang tadi saya katakan, menjawab pertanyaannya Kang Farhan. Ini kan ada kesepakatan tahun 2007 yang dilakukan oleh Perdana Masih di Sendung dan kemudian Pak SBY ketika itu. Dan ketika itu memang sempat deadlock. Keinginan kita ketika itu kan Indonesia sebetulnya menekankan butuhnya extradition treaty. Tetapi kemudian Singapura ingin minta kepastian soal DCA, khususnya untuk military training. Yang ketiga adalah persoalan berkaitan dengan PIR. Ketika deadlock, maka ditugaskanlah dari Indonesia itu Pak Ali Alatas. Dan kemudian dari Singapura itu adalah Yayakumar untuk duduk sama-sama menyelesaikan bagaimana yang pertemuan Tamak Siring ini supaya tidak deadlock. Nah, kesepakatannya tahun 2007 itu adalah tiga paket itu dibuatkan menjadi satu. Dan disetujui oleh kedua kepala-kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, yang dilakukan tahun 2021 kemarin ini adalah melanjutkan kesepakatannya adalah basis pegangannya itu adalah 2007. Sehingga kemudian memang ini paket satu kesatuan antara DCA dan kemudian antara PIR dan extradition treaty. Nah, sekarang sudah disepakati Singapura menunggu bagaimana kelanjutannya, bagaimana akan diaplikasikan. Karena kalau tidak ada ratifikasi, artinya kesepakatan Bintan itu tidak bisa diekseklusi. Jadi tugas dari Kam Farhan itu adalah sekarang bagaimana akan meratifikasi perjanjian ini. Karena kalau tidak, sekali lagi, semua tiga paket kesepakatan Bintan itu kemudian tidak terlaksana sama seperti ketika tahun 2007 sudah disepakati antara dua pemerintahan tetapi kemudian tidak diratifikasi oleh Parlemen sehingga kemudian tidak bisa dilaksanakan. ada satu hal yang tadi yang dikatakan oleh Pak Cepi undang-undang nomor 1 tahun 2019 mengamanatkan bahwa pengelolaan wilayah udara Indonesia itu maksimal harus bisa diambil alih 15 tahun artinya ada deadline pada tahun 2024 karena itu kemarin yang dikejar oleh Pak Jokowi adalah bagaimana menyelesaikan masalah ini sehingga kemudian Presiden sebagai pelanegara tidak melanggar undang-undang sehingga kemudian punya potensi untuk diimpis dan ini adalah sekali lagi hasil kesepakatan perjalanan dari 25 tahun eh 15 tahun 2007 sampai tahun 2021 yang kemudian tidak pernah diselesaikan satu pertanyaan Mas Tomi itu memang juga menarik tadi ketika DPR prosesnya sekarang belum ratifikasi kemudian ada PR Pres itu secara peraturan seperti apa Mas Tomi nah waktu itu memang disepakati khusus untuk untuk Fir itu pendekatannya bukan ratifikasi tetapi menggunakan PR Pres jadi apa yang dilakukan oleh Presiden adalah untuk kemudian bagaimana membuat undang-undang nomor 1 tahun 2009 itu bisa dilaksanakan dan memang sepenuhnya telah dijalankan oleh pemerintah oke sebelum ke Pak Cepin Kang Paran ada tambahan atau sanggahan artinya gak ada sanggahan ini kalau saya gak ada sanggahan ini kan kita orang yang gak tahu karena anggota DPR ini mewakili tapi harus ratifikasi Kang Paran oh iya iya anggota DPR ini bukan ahli anggota DPR ini adalah orang-orang yang mewakili jutaan orang awam jadi kita ini orang awam yang berusaha mencari tahu agar kebijakan pemerintah ini dimengerti oleh orang awam oke nah kalau memang apa seperti disampaikan sama Mas Tommy tadi bahwa Perpres ini merupakan sebuah bukan jalan pintas lah ya sebuah cara untuk ya atau jalan memutar untuk kita tidak melanggar undang-undang atau amarat undang-undang saya kira itu layak di acungi jempol nah cuman memang pertanyaannya adalah bahwa ketika ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kritis tentu kita harus bisa menjawab bahwa ini lebih dari sekedar sebuah jalan memutar ini bagian dari strategi nasional tentu dalam sebuah proses demokrasi harus ada upaya dari cabang eksekutif meyakinkan cabang legislatif tidak mudah memang karena harus meyakinkan sembilan fraksi itu ribet banget itu adalah salah satu keotik kompleksiti demokrasi proses gitu nah namun yang sangat saya suka dari diskusi sekarang ini adalah bahwa narasi-narasi yang dibangun ini narasi yang kemudian membuat kami orang awam mengerti oh gini toh maksudnya oh gitu toh maksudnya nah tentu akan selalu ada suara-suara kritis termasuk masalah apakah memang kita akan mengizinkan Singapura menjadikan wilayah kita sebagai wilayah latihan militer atau kita boleh gak ngajuin syarat oke Singapura boleh pakai wilayah kita buat latihan militer tapi harus ngajak TNI gitu misalnya misalnya gitu itu kan hal-hal yang kemudian harus kita jawab satu persatu mengeneratifikasi pada intinya adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa meyakinkan sembilan fraksi ini oke oke baik Kang Farhan itu sedikit nambahin ya tadi ya pernyatanya tadi kalau disebutkan juga bahwa itu menjadi satu paket DCA ya Defense Cooperation Agreement terus kemudian soal ekstradisi itu adalah bagian bersama dengan FIR ini itu apakah juga artinya cukup menjawab atau perlu didetilkan seperti pertanyaan Kang Farhan tadi soal latihan militer di Singapura bisa di wilayah Indonesia saya kira gini proses ratifikasi itu kalau sudah ada kesepakatan di antara eksekutif dengan legislatif itu cepat banget mas aku udah ikut beberapa kali proses ratifikasi dari terutama yang mutual legal agreement itu ketika semua fraksi udah setuju dengan cepat itu ratifikasi berjalan dengan sangat cepat jadi tinggal masalahnya sekarang apakah memang pemerintah masih punya energi gak untuk meyakinkan sembilan fraksi ini sekalian kayaknya akan masuk hutan rimba yang agak susah keluar dari hutan rimba itu ya nitip lah buat mas mas tangparan berkaitan dengan latihan militer ya mungkin nanti sekali lagi Pak Cepi akan bisa menjelaskan sebetulnya hubungan militer sama Indonesia dan Singapura itu latihannya reguler sekali baik itu apa elang undokura kemarin ketika latihan di Batu Raja Singapura menjadi salah satu negara yang mengirimkan dalam latihan bersama dan dalam kesepakatan selama ini setiap kali latihan tidak bisa ujuk-ujuk Singapura juga latihan Singapura ketika latihan mereka harus memberitahukan Indonesia bahwa mereka akan latihan kemarin disepakati adalah yang selama ini dianggap sebagai wilayah tradisional apa itu apa itu segala macam itu Indonesia menawarkan daerah yang baru mengapa karena daerah itu sekarang sudah banyak pemukiman penduduk salah satunya adalah di kawasan di Morotai atau juga di di mana di Sulawesi kemarin ketika ada kortesi antara Panglima TNI Andika dengan Menteri Pertahanan Singapura Panglima Andika menyampaikan juga hal seperti ini kepada Menteri Pertahanan bahkan kemudian disepakati untuk dilakukan eksersai dicarikan tempatnya tapi sekali lagi hubungan kerjasama latihan antara angkatan darat angkatan laut angkatan udara itu berjalan baik bahwa ada satu daerah Alfa yang selama ini dianggap sebagai daerah latihan itu yang kemudian Singapura minta ada tempat untuk bisa latihan ketika diberitahu tempat yang lebih jauh Singapura mengatakan kita akan evaluasi karena jaraknya tapi Singapura selama ini mereka latihan di Australia mereka latihannya di Amerika pesawat mereka F-16 sekarang mereka beli F-35 tidak disimpan di Singapura juga karena mereka memang tidak punya tempat baru terbang sedikit sudah masuk wilayah negara lain kalau kita lihat Singapura cuma jalan-jalan di atas MBS mereka mau latihan kemana sebagian negara kota yang sangat kecil ke utara dia masuk ke Malaysia ke selatan masuk ke Indonesia karena itu mereka butuh tempat latihan untuk pilot-pilot mereka selama ini mereka sekali lagi latihannya ada di Australia mereka latihannya di Amerika kalau kerjasama sekali lagi apakah itu Elang Indokura kemudian latihan Angkatan Laut Angkatan Gara untuk saya itu berjalan sangat baik bahkan tukar-menukar personel dalam konteks belajar kuliah banyak sekali-sekarang apa pemen kita yang sedang belajar di NTU belajar di apa di P1U saya kira saya tidak melihat ada masalah ketegangan antara dua militer di Singapura dengan ini harusnya tidak menjadi isu utama begitu ya Mas Tommy oke saya langsung ke Pak Cepi aja nih karena ada banyak hal dari Pak Cepi mulai dari soal tanda kutip apa keraguan atau skeptisisme terhadap kemampuan SDM kita kemudian peralatan kita untuk mengasai teknologi navigasi sampai soal latihan militer tadi Pak Cepi ruang udara sebuah negara adalah sebenarnya sumber daya alam ada amanah konstitusi disitu bahwa sumber daya alam harus dikuasai negara dan diperuntukkan semaksimal kesejahteraan rakyat ya itu amanah konstitusi sumber daya alam wilayah udara di atas terituri Republik Indonesia itu luar biasa fear flight information region itu ada ongkosnya jadi ada service chart misalnya pelayanan-pelayanan udara itu ada service chart kalau kita bicara secara umum wilayah udara wilayah udara kita menghasilkan banyak sekali potensi penerimaan negara misalnya hubungan udara rute domestik gemuk itu jelas sekali rute umroh dan rute haji itu tiga ini sumber daya alam harus dikuasa negara dan semaksimal kesejahteraan rakyat saya berpikir kita memang sudah waktunya memiliki kementerian penerbangan kementerian udara dan penerbangan karena harus profesional yang orang yang berkompeten India itu punya Ministry of Civil Aviation Inggris itu punya Ministry of Aviation dan Indonesia sendiri sebenarnya pada tahun 1955 itu ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1955 tentang pembentukan Dewan Penerbangan Dewan Penerbangan itu ditetuai bergantian antara Menhan dan Menbook anggotanya adalah KSAU staf kementerian keuangan staf kementerian luar negeri dan staf kementerian PU tugasnya mengelola wilayah udara nasional kita memang harus mulai berpikir untuk mengelola wilayah udara Indonesia ini secara profesional dan juga ada institusi di tingkat nasional yang berisi orang-orang yang kompeten sehingga masalah-masalah yang teknikal sifatnya mencurat keluar itu bisa dengan mudah dikomunikasikan kalau sekarang kita sulit karena semua mempunyai perspektif dan background sendiri-sendiri dan menerjemahkan apa yang dicapai kemarin itu tetapi intisarinya intisarinya adalah sekian puluh tahun kita merdeka baru kemarin seorang presiden berhasil mengembalikan atau menempat pengakuan bahwa wilayah udara kedaulatan kita itu menjadi utuh sekali lagi saya belum tahu isinya karena nanti didelegasikan dan andai kata diketahui juga itu akan sulit diperbicaraan tetapi sekali lagi di sini kita harus mulai melihat menangani hal-hal yang menyangkut tentang aviation itu secara profesional perlu ada kementerian sendiri tadi Pak C menurut Pak Cepi perlu ada kementerian sendiri terkait aviation saya melihat urgensinya sudah sangat mendesak karena yang menangani penerbangan seharusnya kementerian penerbangan karena kementerian penerbangan adalah berisi orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang penerbangan Pak Cepi mungkin kalau secara yang secara dalam waktu dekat yang akan karena kita sudah mempunyai perat press tentang itu pengelolaan FI ada di kembali ke Indonesia tadi ada pertanyaan tentang kemampuan SDM teknologi dalam soal aviation dan lain sebagainya kita mampu Pak Cepi oke kemampuan SDM selalu dari dulu kalau saya bicara tentang kita gak mampu SDM kita gak mampu kita gak punya duit beli peralatan ini alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal kenapa karena tadi saya sudah bilang SDA market jadi kalau kita gak punya duit banyak investor yang mau masuk gampang sekali kenapa sudah menjanjikan keuntungan SDM karena seal audit IKO terakhir beberapa tahun yang lalu itu diumumkan oleh Kementerian Perhubungan bahwa level dari otoritas penerbangan Indonesia dalam mengelola international aviation safety itu nilainya adalah above global average bukan average above above average itu satu pengakuan internasional jadi kalau orang menganggap kita gak mampu datanya apa faktanya apa kalau saya mengatakan kita mampu ada datanya ada auditnya begitu Indra baik Bu Kony mungkin ingin memberikan tanggapan Bu Kony iya Pak Indra tadi ada hasil auditnya jelas clear tadi disampaikan oleh IKO Pak ya ICO ya International Civil Aviation Organization bahwa above all global average jangan sampai kejadian ini apa ya kejadian spektakur ini kita tidak bisa kelelai dengan baik sehingga nanti nasib sama dengan itu aja itu artinya sangat luas artinya adalah bahwa penguasaan keundangan itu harus berbanding sejajar dengan pengelolaan dan itu artinya saya tekankan lagi tadi seperti saya sampaikan teknologi penerbangan navigasi harus kita kejar karena sekali lagi tanggung jawabnya sangat besar dari 0 sampai tidak terbatas ketinggian itu itu banyak hal bisa terjadi dan apalagi sekali lagi dikaitkan kepada geopolitik isu yang akan segera menghampiri kawasan menurut saya tidak akan lama lagi kalau kita tidak bisa kelelai dengan baik saya ke Mas Tommy terlebih dahulu Mas Tommy langkah selanjutnya apa ini tadi kan disinggung juga tidak cukup antara Indonesia Singapura atau Indonesia Malaysia juga tapi juga mengutipkan Indonesia Singapura Malaysia dan itu sudah ada nah bagaimana mengkomunikasikannya ke apa ya dunia penerbangan internasional di bawah mungkin International Civil Aviation Organization itu Mas Tommy langkah apa yang harus disampaikan kepada penerbangan internasional pertama kita harus bersyukur ada orang seperti Pak Cepi yang bisa mengangkat kembali apa citra pengelolaan udara Indonesia apa industri airlines kita sehingga sehingga tadi penilaian keselamatan kita sudah di atas rata-rata dunia saya ketika pertemuan terakhir ada seminar di Singapura mendampingi Menteri Perhubungan Presiden ASIO itu menyampaikan apresiasi pada Indonesia dan bahkan meminta Indonesia untuk menjadi anggota ASIO untuk pengurusan yang akan datang artinya level kemampuan kita itu sudah diakui oleh orang lain sekarang kalau tadi Indra menanyakan apa selanjutnya yang perlu dilakukan saya tak setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Cepi kita ini seringkali terlalu banyak pengamatnya dan pengamat cara pendekatannya lebih pendekatan politik antara suka dan tidak suka dan pemahaman kita terhadap persoalan-persoalan yang sifatnya teknis itu sebetulnya sangat terbatas tetapi cara menyampaikannya seakan-akan dia paling mengerti karena itu tadi Pak Cepi mengatakan memang ada orang yang lebih ahli bicara mengenai pengelolaan take-off dan landing di Changi misalnya saya juga tidak mengerti tapi kan orang take-off dan landing itu waktunya sangat pendek tidak mungkin dia berbicara dengan dua tower untuk turun dari ketinggian 37 sampai dia landing di bawah karena itu ada kesepakatan untuk dikelola bersama di cani konteks take-off dan landing tetapi karena kemudian persepsi kita itu berbeda-beda jadi seperti sekarang terkesan kok masih dikasihkan ke Singapura maksudnya ini kan bukan seperti itu tapi sekali lagi menurut saya ini kita sudah punya modal yang sangat baik kita punya kemampuan dan sekarang wilayah Nusantara Indonesia itu bukan hanya di laut tetapi di udara sampai ke atas juga kita sama sekarang jadi kesepakatan PIR yang ditandatangani kemarin tanggal 25 Januari sebetulnya pengetak penguatan yang dilakukan oleh Presiden itu adalah untuk mengesahkan bahwa kita sekarang sudah menjadi pengelola wilayah Indonesia nah selanjutnya adalah bagaimana kita terus berjalan ke depan jangan lagi melihat terus ke belakang tetapi improve ke depan dan bagaimana yang paling optimal bisa kita manfaatkan untuk kepentingan Indonesia sedikit Mas Tommy tambahan sedikit tadi digambarkan bagaimana eksekutif harus mampu menjelaskan saat nanti proses ratifikasi dengan 9 fraksi begitu ya ini kan kalau gambarannya alop seperti apa Mas Tommy apakah ini tetap jalan gak ada hubungannya karena sudah ada perpresnya atau bagaimana Mas Tommy sebetulnya kalau kita memang hanya menerapkan demokrasi walaupun ada 9 fraksi kan sebetulnya 7 fraksinya itu faksi pemerintah karena itu sebetulnya ketika kemarin pertemuan di Bintan Indonesia menjanjikan semua persoalan ini selesai pada bulan Juni karena itu persoalan yang sekarang dihadapi oleh saya di Singapura pihak pejabat pemerintah Singapura selalu menanyakan kapan kemudian ratifikasinya ini sudah bulan September jadinya bulan Juni sudah selesai jadi memang inilah oh sudah sempat ini sudah molor berarti Mas Tommy ya harusnya Juli selesai ya waktu itu kita menjanjikan Januari tanah tangan Juni sudah dilatifikasi setelah itu kemudian bisa diimplementasikan sekarang kan misalnya kita berharap ada persoalan-persoalan orang yang mau dicari di Singapura kita tidak bisa menggunakan extra DC treaty karena kamu dilatifikasi bagian dari itu jadi ada hal-hal yang punya kepentingan Indonesia karena self-interest kita yang kemudian sebetulnya dalam kesepakatan itu juga ada kepentingan Indonesia bukan sepenuhnya untuk kepentingan Singapura tapi juga ada kepentingan Indonesia sekali lagi dalam perjadian itu ada take and do jadi apa yang dihasilkan dari kesepakatan itu bukan antara kita menang-menangan ini kan adalah bagaimana kita sama-sama membuat kesepakatan yang memberikan manfaat bagi kedua negara kepada kedua bangsa dan terbangunlah trust and confidence di antara kedua bangsa untuk kembali meningkatkan kembali apa yang bisa semakin mengoptimalkan kehidupan dan kesejahteraan bagi kedua bangsa ya semangat ASEAN itu berarti Mas Tommy kalau mau lihat lebih makronya begitu ya oke baik Pak Jepi ada catatan penutup dari Pak Jepi silahkan Pak Jepi setelah perpres ini keluar fear pengelolaan ruang udara sudah kembali ke tanah air ke apa namanya ke Indonesia lagi catatan seperti kedepannya yang perlu menjadi evaluasi seperti apa Pak Jepi ya sekali lagi peraturan presiden itu saya belum lihat isinya tapi untuk sementara yang saya pegang adalah pernyataan beliau yang mengatakan berkat kerja keras semua pihak kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara atas kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI itu yang saya kutip dan itu sebuah pencapaian yang yang luar biasa yang patut kita hargai patut kita hormati patut kita syukuri kemudian kalau kita melihat ke depan banyak sekali tantangan di bidang penerbangan sehingga saya mengusulkan saya mengusulkan bahwa paling tidak ada Dewan Penerbangan atau syukur-syukur ada Kementerian Penerbangan kenapa? karena penerbangan sifatnya sangat internasional dan sangat teknikal sifatnya Samuel Huntington mengatakan bahwa kalau bisnismen maka yang jelas yang dicari uang kalau politik politisien yang jelas juga dicari kekuasaan dan uang tapi kalau kita berbicara tentang profesional maka end result dari profesional adalah harus karena di dalam profesionalitas itu tersimpan personal moral credibility di samping penguasaan kompetensi di bidangnya tentunya jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dalam merespon peraturan presiden yang sudah ditangani kita perlu ada sesi selanjutnya mungkin ke depan tapi sementara ini terima kasih Pak Cepi Hakim Mas Tomi kemudian beberapa narasumber yang lain tadi ada Bu Kony dan juga ada Kang Farhan terima kasih sekali lagi atas waktunya saya apresiasi sekali semoga diskusi ini juga menjadi wawasan baru bagi masyarakat awam kita semua juga memahami nih apa sih sebenarnya tadi pencapaian fear yang kembali ke tanah air terima kasih sekali lagi salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Tawi Pak Cepi terima kasih salam sehat Pak Duta Besar terima kasih Pak Cepi sehat-sehat semuanya baik itu tadi diskusi kita kali ini dalam crosscheck di akhir pekan kali ini semoga menambah wawasan baru bagi kita semua dan terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan crosscheck di setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat saya Indra Molana kali ini pamit undur diri salam sehat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati